Ikan sebentar ya, rekan-rekan semua, persiapkan diri kalian untuk menghadapi KSN tingkat SMP untuk mata pelajaran IPA dengan buku manual handbook KSN IPA tingkat SMP Kenapa buku ini? Yang pertama, karena buku ini disusun berdasarkan silabus KSN Yang kedua, terpadu antara materi biologi dan fisika Yang ketiga, poin-poin dalam silabus dijabarkan secara mendalam Dan yang keempat adalah dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan yang diambil dari soal OSN tahun sebelumnya Silahkan kunjungi Instagram Atario Media Book untuk download sampel buku dan pemesanan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dalam pembahasan soal OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2016 untuk mata pelajaran IPA Baik, kita langsung saja untuk ke soal yang pertama Di soal yang pertama ini adalah Besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan dan sekaligus merupakan besaran vektor Di kata kunci di soal pertama ini adalah kita mencari yang mana yang termasuk besaran turunan yang sekaligus besaran vektor Seperti yang kita ketahui bahwa besaran berbagi menjadi dua jenis Ada besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok terdiri dari tujuh besaran Yaitu antara lain Masa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat Jadi selain dari tujuh besaran tersebut Maka besaran tersebut masuk ke dalam besaran turunan Sedangkan besaran vektor sendiri Seperti yang rekan-rekan ketahui adalah besaran yang selain punya nilai Dia juga punya arah Oke, kita analisis jawaban dari soal nomor pertama Option A, kuat arus listrik, gaya, dan kecepatan Untuk option A ini otomatis sudah salah karena kuat arus listrik ini dia sudah masuk besaran pokok Sedangkan gaya dan kecepatan ini dia masuk besaran turunan sekaligus besaran vektor Gaya dan kecepatan merupakan besaran vektor Kemudian ada gaya, usaha, dan percepatan Gaya, usaha, dan percepatan ketiganya merupakan besaran turunan Gaya merupakan besaran vektor Usaha adalah besaran skalar karena dia hanya punya nilai Tidak ada arahnya Dan percepatan adalah besaran vektor Sehingga untuk option B ini salah di usaha Option C Itu gaya berat, percepatan gravitasi, dan medan listrik Ketiganya juga merupakan besaran turunan Gaya berat itu juga sama, satuannya dengan gaya Dia bersaran vektor Percepatan gravitasi sama juga Satuannya dengan percepatan Dia juga besaran vektor dan turunan Gaya juga turunan Medan listrik merupakan besaran turunan juga sekaligus besaran vektor Kemudian yang option D Ada temperatur, pelajuan, panjang lintasan Ini juga salah Kenapa? Karena temperatur merupakan besaran pokok Kelajuan itu besaran turunan Namun dia adalah besaran skalar Sedangkan panjang lintasan dia merupakan besaran pokok Jadi untuk soal nomor satu ini Maka jawabannya adalah yang C Baik, terima kasih rekan-rekan semua Mungkin ini saja untuk video kita kali ini Silahkan simak video selanjutnya Untuk pembahasan nomor dua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!